Satgas COVID-19 kota Mojokerto, Jawa Timur, membubarkan kerumunan pengunjung warung lesehan. Pengunjung lesehan yang didominasi oleh kaum muda ini dibubarkan untuk menghindari kerawanan penularan COVID-19 menjelang lebaran. Sejumlah anak muda yang sedang asik menikmati malam minggu di warung lesehan Jalan Majapahit Mojokerto ini tidak menyangka dengan kedatangan tim Satgas COVID-19. Jumlah pengunjung warung lesehan yang membeludak menjelang sahur membuat tim Satgas harus menyicir satu persatu warung dengan mobil pengeras suara untuk membubarkan kerumunan. Tak hanya di jalan utama, petugas juga menyicir gang-gang di dalam pasar Keliwon. Sebelum meninggalkan lokasi, tak lupa petugas meminta pengunjung membayar terlebih dahulu agar tidak saling merugikan. Sedangkan pengunjung yang kedapatan tidak memakai masker, mendapat sanksi denda dan kartu identitasnya disita. Kami dari aparat gabungan, D&D, Polri, dan pemerintah daerah melihat beberapa jalan raya di kota Mojokerto, jalan protokol yang banyak sekali kerumunan karena disana banyak para penjual makanan dan menggelar resehan. Dari laporan masyarakat, akhirnya malam ini kita bukarkan. Tim Satgas COVID-19 Mojokerto akan terus menggelar razia untuk meminimalisir penularan COVID-19, terutama munculnya kelas terbaru menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, AINews melaporkan. Terima kasih.